Halo, kamu lagi dengerin pengalaman membaca buku dari para teman baca yang tersebar di seluruh Indonesia di channel Youtube Resensi Buku. Kalau misalnya kamu juga tertarik nih untuk menceritakan pengalaman membacamu, tulisin aja di kolom komen atau bisa DM langsung ke Instagram di app Podcast Resensi Buku. Selamat mendengarkan! Halo, kenalin nama aku Natalia dan kali ini aku akan membahas resensi buku yang berjudul Sapien Grafis Vol. 1 Karya Yuval Naharari dari penerbit KPG. Oke, Sapien Grafis Vol. 1. Buku ini menjadi adaptasi grafis dari salah satu buku yang paling populer di dunia yaitu Sapiens. Buku ini merangkum sejarah awal pesebaran homo sapiens di dunia hingga menjadi satu-satunya penguasa di atas muka bumi ini. Ilustrator di balik buku ini adalah David van der Melen dan Dana Kasanev yang menurut aku kemampuan mereka berdua patut diancungi jempol karena mereka berhasil menerjemahkan semua kalimat-kalimat yang ada pada di buku Sapiens ini menjadi gambar-gambar yang indah yang sebelumnya tidak hadir di buku asalnya. Berkat gambar-gambar mereka berdua, apa yang dimaksud oleh Harari menjadi jelas dan lebih mudah dipahami. Jika di buku originalnya, mungkin kita harus menuaah atau mengira-ngira sendiri maksudnya apa atau mencari di Google tentang apa yang dimaksud, tentu saja itu akan merusak pengalaman membaca bagi beberapa orang. Namun di beberapa bagian, rasanya ada beberapa gambar yang rasanya terlalu penuh dilihat hingga menjadi tidak enak dilihat. Ya mungkin itu hanya sesuai selera saja, mungkin ada beberapa orang yang merasa oke-oke saja dengan hal itu. Dalam versi ini juga, kalimat-kalimat dibuat menjadi lebih singkat dan Sapien grafis terlihat lebih seperti kankuman dari buku originalnya. Namun meskipun begitu, versi ini tetap tidak menghilangkan esensi utama dari buku ini. Karena mereka berhasil menerjemahkan semua kalimat-kalimat yang ada pada di buku Sapiens menjadi gambar-gambar yang indah yang sebelumnya tidak hadir di buku aslinya. Berkat gambar-gambar mereka berdua, apa yang dimaksud oleh Harari menjadi jelas dan lebih mudah dipahami. Usaha membuat buku ini menjadi buku yang lebih santai bisa dilihat salah satunya adalah dengan penambahan karakter Zouk, keponakan dari Yuval Noah Harari pada buku ini. Zouk bisa dibilang mewakili pertanyaan-pertanyaan yang ada pada benak pembaca untuk kemudian dijawab oleh Harari dan beberapa rakannya. Karena versi grafis ini hadir lebih lama dibandingkan versi originalnya, ada beberapa informasi yang lebih diupdate pada buku ini dibandingkan buku aslinya. Seperti informasi mengenai homolozynesis yang baru ditemukan pada tahun 2019 kemarin. Membaca versi grafis ini semestinya dinikmati secara perlahan dan tidak terburu-buru karena gaya bercerita yang ada pada buku ini terlalu sayang untuk dilewatkan begitu saja. Jika pada buku originalnya, kalimat-kalimat yang ada terasa lebih seperti satu arah, pada versi ini kalimat-kalimat dibuat menjadi dua arah. Seolah kita, para pembaca juga ikut masuk dalam cerita yang disampaikan ke dalam buku ini. Buku ini juga menambahkan beberapa candaan yang tidak hadir sebelumnya, sehingga buku ini memiliki kesannya tersendiri untuk dinikmati. Ya meskipun begitu, bagi aku pribadi, candaan-candaan tersebut terkesan hit and miss. Namun hal itu bisa ditolerir dan tidak merusak pengalaman aku membaca buku versi grafis ini. Karena hadir dan dipenuhi banyak gambar dan mempersingkat beberapa kalimat yang ada, versi grafis ini, terutama volume 1, hanya merangkum bab 1 dari buku aslinya. Bisa dikatakan hal tersebut menjadi kekurangan, karena mungkin ada beberapa pembaca yang sudah tidak sabar untuk menamatkan buku Sapiens karya hari-hari ini. Belum diketahui kapan Sapiens grafis akan seluruhnya berhasil dirilis ke pasaran. Untuk versi terbaru sendiri, Sapiens grafis baru mengeluarkan volume 2, yang bagi sebagian membaca itu pasti kurang mengenakan, karena mungkin saja ketika volume terbaru sudah dirilis, mereka sudah tidak memiliki semangat untuk melanjutkan cerita dari buku Sapiens ini. Namun di sisi lain, pemotongan ini juga adalah hal yang baik, karena bisa memotong harga dari versi grafis itu sendiri, yang jika memang dirilis sekaligus, harga pastinya terlalu mahal dan tidak bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Sapiens grafis adalah usaha yang patut diacungi jempol, karena hadir dengan gambar yang penuh warna, yang berarti juga bisa menjangkau jenis pembaca yang lebih luas, juga dengan selingan candaan yang membuat buku ini semakin asik untuk diikuti. Jika boleh dibandingkan bagi aku pribadi, tentu saja aku bakal lebih pilih versi grafis ini untuk dibaca ulang ketimbang buku originalnya. Berikut adalah rekap mengenai kekurangan dan kelebihan buku ini. Di kekurangan sendiri, ada beberapa gambar yang terlalu agak-agak nyaman dilihat, bukan karena konten yang ditunjukkan ataupun sensor yang ada, tapi lebih kepada gambar yang terasa terlalu penuh hingga menusak gambar itu sendiri. Lalu ada candaan yang agak hit and miss, dan buku ini hanya merangkum bab pertama dari buku originalnya, yang berarti masih belum pasti akan berapa lama buku ini butuh waktu untuk merangkum buku aslinya menjadi versi grafis. Kelebihan dari buku ini adalah dipenuhi dengan gambar yang indah, dan kata-katanya dibuat lebih santai dan mudah dipahami. Di buku ini juga diisi candaan yang tidak hadir di buku originalnya, dan beberapa informasi yang lebih update yang bisa menjangkau jenis pembaca yang lebih luas. Sekian ulasan dari aku mengenai buku aslinya grafis volume 1 ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih sudah menonton!